di pada pijat kali ini teman mohon bersabar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channelnya sop ya jadi pada video kali ini saya akan berbagi lagi ke teman teman akan sharing lagi disini saya ada pasien tanjutan ya artinya sudah di pernah diperbaiki atau di pegang sama yang punya tapi gak bisa dan akhirnya dibawa kesini barangnya adalah sirina modul berapa saya gak tau nanti kita lihat aja gimana kerusakannya merusakannya itu adalah mati total dan setelah dicoba berbagi tapi belum bisa berhasil belum bunyi maksudnya dan gimana kelanjutannya kita langsung ke PKP oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah sekarang kita lanjutkan teman teman jadi barang yang saya maksudnya adalah ini modul ini ini punya teman saya kebetulan dia juga anak motor dan dia sempat buka dia sempat coba-coba perbaiki awal kerusakannya kata teman saya itu adalah ada temannya yang nyoba pasang ini ke motornya tetapi yang terjadi adalah temannya pasang dengan cara terbalik yang positif dengan negatif kepala hasil ilko ini meledus ya ilko filter 12 polnya ini ini dia teman teman ilko ini ngempok ya kalau bahasa saya itu ngempok atau meledak dan dan diganti dengan nilai yang sama tapi tetap tidak membuahkan hasil dan ternyata kita pas dihidupin suara disini tuh disini disini suaranya benar-benar sunyi tidak ada alhasil apa yang kita lakukan selanjutnya adalah mengganti IC nya kita mengganti IC IC suara yang digunakan disini adalah LA 3440 LA 3440 nah LA 3440 ini sudah diganti ini yang tidak bisa yang sudah rusak yang sudah bekas dan setelah diganti alhasil suara sudah mulai agak terdengar walaupun kecil karena memang bisa dibilang noise nya sedikit gitu ya jadi harus benar-benar ada arus yang lumayan yang masuk di input baru bisa dirasakan maksud saya bisa kedengeran disini bisa merespon ke ampli nya oke lalu kemudian setelah itu sampai situlah dilakukannya dan dibawa kesini karena dia juga bingung dan sekarang kita coba lanjutkan ya berarti di bagian ampli nya ini sudah aman tetapi sekarang yang jadi masalah adalah di bagian modul suaranya modul sirinanya kita akan coba lakukan pengukuran dulu dan kita kasih tegangan saya menggunakan tegangan 12V menggunakan trapo teman-teman juga bisa menggunakan aki ataupun sebagainya untuk melakukan pengetesan kita akan coba kasih ini dulu ini speakernya sudah oke aman kemudian kita kasih negatif negatif positif positif belum kita colok listrik ini oke sudah ini sudah nah oke teman-teman sekarang kita sekarang kita lanjutkan disana sudah sudah colok listrik sudah kecolok listrik kemudian disini kita sudah kita sudah pasang kita sudah kasih tegangan kita coba hidupkan disini dulu sebelum kita anu kita coba pastikan dulu persambungannya aman tidak ada yang konslet karena ini juga lumayan semraut oke disini dan disini kita coba hidupkan disini sudah hidup oke disini sudah hidup teman-teman tapi kita coba hidupkan nah disini tidak ada suaranya nah tidak ada teman-teman ya nah terus disini juga muda sirinanya juga tidak merespon apa-apa kalau di kita denyut di inputan LA ini IC LA ini disana terdapat bunyi ya tuh 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 nah ada respon kalau sebelumnya itu sih yang ini itu tidak ada sama sekali responnya tidak ada ciri-ciri kehidupan gitu benar-benar mati nah sekarang kita akan coba ukur ya apa yang akan kita ukur adalah di bagian IC-nya IC modul IC modul suaranya kita akan cek apakah tegangan masuk atau tidak jika tegangannya masuk tapi tidak tetapi tidak gimana tidak ada bunyi gitu tetap ada indikasi berarti IC rusak sekarang kita coba cek dulu kita gunakan di kali 50 di kali 50 teman-teman disana saya jungle ini nah seperti ini saya akan coba ukur di pin-pin di pin-pinnya di pin-pin AC caranya adalah saya balik saja seperti ini oke ground saya taruh saya kasih saja langsung di di tegangan ground di tegangan negatifnya itu di bawah saya langsung kesana kesanain gitu teman-teman lihat disini saya ukur setiap pin-pinnya ini apakah ada tegangan atau tidak kita kondisi disini yang hijaunya kita tekan auto kita tekan auto karena mode auto ini adalah mode dia bunyi terus gitu ya tanpa henti gitu dia bunyi bunyi terus auto gitu maksudnya sekarang kita coba ini ukur dulu satu persatu tegangannya walaupun saya tidak mengenali IC ini karena IC nya dihapus teman-teman nah disini nah di IC yang 8 kaki semuanya saya cek tidak ada tegangan sama sekali kita coba cek lagi di IC panjang jadi di 16 kaki ini oke tidak belum ada belum ada pergerakan sama sekali kita tebak turunin di tegangan 10 kaki kita coba lagi nah ini ini oke belum ada tegangan yang masuk nah jika seperti ini teman-teman berarti benar-benar IC ini belum hidup atau belum aktif kenapa karena tegangan belum masuk sekarang kita akan coba telusuri walaupun saya tidak apa namanya tidak tahu ini IC apa jadi saya juga kesulitan untuk melihat data sheet nya tapi kita akan coba analisa dari dari ciri-ciri suple gitu ya ciri-ciri suple kita akan coba lihat dulu saya akan lihat dulu kalau dilihat dari sini itu sumber tegangan kalau kita analisa dari jalur tegangan 12 pol ini masuk ke kabel putih disini langlari itu adalah di power on off dari power on off ini masuk warna coklat warna coklat dan warna hitam tapi hitam itu lari ke tombol disana tapi ini yang coklat ini kita coba lihat lagi dia masuknya disini tegangan 12 pol kita lihat disana nah disana naik tegangannya itu itu tegangannya sekitar 12 lebih karena dari karena keluaran dari elko itu terpaksa akan lebih sedikit ya oke kemudian kita lihat lagi ini kan sumber tegangan ya kan sumber tegangan kita coba lihat lagi disini kita analisa lagi kalau kita lihat disini dari tegangan positif ini dia juga masuk di saklar ini disaklar auto ini kita lihat disana ada masuk kelet juga disini ya ini kesini ini kesini berarti ada warna birunya warna birunya kita lihat dia masuknya kemana disini 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 warna biru kita coba lihat tegangannya masuk ya tegangannya masuk kita lihat lagi ini komponen yang tiga kaki ini komponen tiga kaki ini adalah 7808 berarti ini adalah regulator nah bisa jadi kita lihat lagi apakah dia mengeluarkan keluaran 8 pol dan disana tidak ada teman-teman nah disana tidak ada oke baik jadi karena ini IC nya adalah IC modul suara saya bisa ini bisa oke disana karena dia menggunakan modul 78 dan IC nya juga IC modul suara jadi saya bisa menggunakan 7805 kita coba dulu ya kita cabut dulu 78 saya akan cabut dulu karena bisa jadi ini yang rusak teman-teman oke ini teman-teman 7808 saya akan gunakan komponen karena saya tidak ada 7808 saya gunakan saja 7805 misalkan menggunakan 7805 kita akan coba pasang kita akan coba pasang kalau dilihat dari inputannya ini posenya seperti ini oke ini sudah kita ganti disini bentuknya seperti ini jadinya seperti itu ya nah oke sudah sekarang kita akan coba aja kita coba kasih tegangan langsung sepakah dia akan bunyi atau tidak kita coba nanti kalau dia tidak bunyi nanti itu kerusakan di IC bismillahirrahmanirrahim bunyi bunyi teman-teman terima kasih bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahim selamat selamat bismillahirrahim selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman sekian dari saya jangan lupa subscribe like and share dan sampai ketemu di video-video selanjutnya dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya teman-teman dapat notifikasi terbaru jika saya men-upload video-video terbaru terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati